Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa demo buruh menolak kenaikan UMP tahun 2022 terjadi di sejumlah daerah sejak Senin kemarin. Buruh meminta pemerintah menaikan upah minimal 10%. Unjuk rasa ribuan buruh memuntut kenaikan upah di Bandung, Jawa, para sempat memanas ketika pengunjuk rasa memblokir jalan dan mendobrak pintu masuk sejumlah pabrik dan perusahaan untuk mengajak para pekerja berhenti bekerja dan mengikuti ajakan unjuk rasa monggok masal. Unjuk rasa memblokir jalan di sepanjang kawasan industri Batu Jajar, Cimaremeh hingga pada larang dengan tuntutan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2022 sebesar 10%. Di Surabaya, Jawa Timur, unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan di sekitar Gedung Geraha di Surabaya. Unjuk rasa sempat bersetegang dengan petugas kepolisian karena terprovokasi saat menuju Gedung Geraha di Surabaya. Unjuk rasa di depan Gedung Geraha di ini dimaksudkan menolak kenaikan UMP sebesar 1,22% dan meminta UMP Jawa Timur naik sebesar 13%. Unjuk rasa juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah, Senin Siang. Masa merobohkan pintu masuk sebuah pabrik garmon saat memaksa rekan sesama buruh untuk unjuk rasa di depan kantor Bupati Brebes. Para buruh menuntut kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 10%. Sejumlah organisasi buruh mengancam mogok kerja selama 3 hari yakni 26 hingga 29 November bila tumpukan kenaikan upah tidak dipenuhi. Upaya mediasi pemerintah kabupaten untuk perwakilan pengusaha dari Apindo dan perwakilan organisasi buruh tidak menemui titik temu. Diketahui upah minimum kabupaten Brebes tahun 2022 ditetapkan naik 0,97%.